Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan menjelaskan mengenai Cara membuat wajah sehat, cerah Dan kincong dengan bahan alami Sebelumnya tolong terus dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, share and comment Video ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk update video terbaru Ada berbagai buah dan sayuran Yang dapat digunakan untuk Membuat masker wajah Namun tak banyak yang mengetahui Hasiat labu untuk kecantikan Orang biasanya memilih Pepaya, strawberry, kentang Mentimun, wortel dan lain-lain Padahal labu siap merupakan Salah satu bahan untuk mencerahkan kulit wajah Yang cocok untuk semua jenis kulit Jadi jika Sahabat perempuan mencari masker Atau Tuner wajah Untuk kulit yang cerah Cobalah Masker labu siap Labu siap Kayak akan mineral Seperti kalium, kaksium, fosfor, tembaga Dan vitamin A, E, C, B, 6 Dan niacin Yang membantu meningkatkan kesehatan kulit Ekstra kulit labu siap Membantu mengeluarkan sel-sel kulit mati Secara perlahan Dan membuat kulit menjadi cerah dan lembut Labu siap juga Mampu memperbaiki tekstur kulit Dan menghilangkan garis-garis halus Dan kerutan Nah Sahabat perempuan Manfaat dari labu siap ini Sangat banyak Untuk cara pengelolaannya Sahabat perempuan siapkan Satu buah labu ya Atau Setengah potong labu Kemudian parut atau jus Dan diambil ekstrak Dan diambil ekstraknya saja ya Sahabat perempuan Nah setelah diambil ekstraknya Sahabat perempuan Kemudian sahabat perempuan Campurkan Dengan Satu sendok makan Air perasan jeruk nipis Ya Dan Satu sendok madu ya Sahabat perempuan Nah sahabat perempuan Setelah Menjadi ekstrak seperti ini Campurkan ya Dengan Jeruk nipis Dan madu ya Nah sahabat perempuan Kandungan antioksidan Vitamin C Dalam labu siap ini Mampu mengatasi Berbagai proses penyebab Penuaan dini ya Sahabat perempuan Selain itu juga Labu siap ini bisa Membantu Menurunkan berat badan ya Dan tentunya bisa Mencerahkan Menghaluskan Dan membuat Glowing wajah ya Jika dilakukan Secara rutin Dan teratur ya Nah sahabat perempuan Kemudian setelah itu Sahabat perempuan Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Apabila sudah tercampur rata Sahabat perempuan Aplikasikan dengan Menggunakan kapas ya Ke dalam wajah Nah kemudian Pijat-pijat lembut Wajah ya Selama kurang lebih Tiga menit Nah Pastikan semuanya Tercampur Teraplikasikan Ke dalam wajah ya Nah pijat-pijat Selama kurang lebih Tiga menit Lalu diamkan Sekitar Sepuluh menit Dan basuh Dengan air hangat ya Sahabat perempuan Dan tentunya Air yang bersih Nah Lakukan ini Secara rutin Insya Allah Hasilnya Akan terlihat ya Sahabat perempuan Wajah Akan cerah Kincolong ya Dan Bebas dari jerawat Nah Sahabat perempuan Tentunya Setiap kulit Berbeda-beda ya Nah Jika sahabat Mengalami Iritasi Segera Kompres Dengan air hangat Dan stop Pemakaiannya ya Sahabat perempuan Nah Itulah Bagaimana Cara Mengatasi Atau Mencerahkan Kulit wajah Secara Alami Sebelumnya Tolong terus Dukung channel ini Dengan cara Like Subscribe Share And comment Video ini Terima kasih Semoga apa yang SP sampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh